Hai rancangan kedengaran Bang ya kok jadi sayang nanya lah temanya itu kan untuk untuk orangnya Oke silahkan Bang cuma oke baik eh menurut saudara Yesus itu bertuhan atau tidak Yesus tidak bertuhan berarti dia ateis neraka dong dia ya saya tidak tanya anda saya tidak tanya iman anda yang dari barat itu yang saya tanya Yesusnya kalau anda kan sudah jelas anti Tuhan Yesus itu bertuhan atau ateis coba tidak dia firman yang menjadi manusia yaitu kan konsep iman Kristen pagan itu kan Kristen pagan yang saya tanya Yesus tidak boleh seperti itu Bang karena Yesus yang saya tanya itu Yesusnya tentang Yesusnya bukan tentang Kristen paganism ini kalau Kristen kan saya udah tamat Kristen itu ajaran pagan dari barat aku udah paham itu Bang Teos Logos jadi manusia Dewa jadi manusia itu imanmu Filipi 2 nomor 6 08 itu iman saudara terus kalau pagan pagan itu sendiri menurut abang apa pagan itu penyembah berhala kalian kan memberhalakan Yesus yang adalah manusia Oke coba abang ya menjelaskan dulu apa yang menjadi alasan atas pernyataan abang sehingga alasannya Yesus manusia itu aja alasannya Yesus itu kan klaim anda tapi kan jangan keimanan kami Alkitab gak mengatakan itu iman anda jangan anda bawa rana iman iman anda yang pagan itu nggak usah anda bawa anda tidak usah bawa pagan anda kesini yang saya tanya ini netral kita Yesus yang kita bahas ini bukan Kristen yang kubahas Yesus saya katakan kalau saya katakan kalian menyembah batu itu tepat nggak menurut kalian ya silahkan aja anda mengatakan kami menyembah manusia Yesus manusia Maria melahirkan manusia bukan melahirkan kodok ya tetapi Yesus sendiri mengatakan Yesus sendiri mengatakan bahwa sebelum abraham ada aku eh kalau sebelum abraham ada sebuah semua ada ini juga batu kerikil ada sebelum abraham ada apakah berarti batu itu adalah Tuhan jangan aku bawa dalil-dalil yang kayak gitu itu enggak masuk akal sekarang Yesus ini dengar dulu jangan bicara sendiri kita ya Yesus sendiri ketika datang ke tengah-tengah muridnya bukan Kristen ya Kristen itu kan penumpang gelap kemuridnya Bani Israel Apakah Yesus menteorikan dan mempraktekkan bertuhan jawab itu cacat-tacat jawab bagaimana enggak tahu lupaku apa persoalannya tadi ganti pertanyaan kalau orang-orang ini walau ganti pertanyaan tiap-tacat ya saya katakan samamu Yesus ketika datang ke muridnya Bani Israel bukan ke Kristen ya Kristen bukan murid Yesus ketika dantang di tengah Bani Israel Apakah Yesus mempraktekkan dan menteorikan bertuhan jawab ya dia kan Tuhan yang Allah itu sendiri saya tidak nanya konsep iman Anda konsep iman anda itu Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang saya tanya Yesusnya ya tidak itu konsep yang saya tanyakan Yesusnya kalau saudara-saudara Yesus sendiri konsep kalau saudara-saudara kan sudah jelas Yesus itu tangannya kakinya batu sakarnya anusnya adalah Tuhan Anda ngerti saya saya paham iman Kristi itu saya ngerti iya firman yang menjadi anus firman yang menjadi bedi sakar firman yang menjadi lambung saya sudah paham itu saya tidak saya tidak bertanya itu bung yang saya tanya Yesus oke oke tanggalkan dulu iman paganism yang kau bawa dari Belanda itu tanggalkan dulu ini kalian nyambah batu bersujud setiap kali kalian sholat itu apa enggak pagan jelaskan dulu jadi kalau begitu kamu beribadah di gereja menghadap toilet kau menyembah toilet gitu di depan gereja itu banyak toilet oke oke dengar bisa nanti Allah kamu bernyanyi bagi mengaget toilet dia berarti kamu menyembah toilet gitu karena kita bersujud kita lipat tangan berarti hal tapi tapi tidak bersujud dalam roh sekarang kalau kau tidak bersujud Yesus bersujud Yesus bersujud menghadap pohon Yesus nyembah pohon gitu dimana dimana ada dikatakan Yesus bersujud menyembah pohon sekarang dia ditemukan Yesus bersujud itu di tempat Yesus bersujud di tempat Yesus bersujud apakah di depannya enggak ada pohon dia tidak dia tidak ada di dalam pemikirannya dia mau menyembah pohon itu? Tidak. Terus kenapa kamu berpikir kami menyembah batu? Kenapa kamu berpikir kami menyembah batu? Oke, saya jelaskan. Iya, ini pemahaman saya. Kenapa itu pemahamanmu? Karena kalian setiap kali sholah. Tidak boleh kamu bawa pemahamanmu. Tidak boleh kau bawa pemahamanmu terhadap sesuatu yang kau tidak tahu. Oke? Makanya saya tidak, saya tidak menghakimi kalau kau itu menyembah batu atau menyembah pohon. Saya hanya mengatakan bahwa Kristen itu anti Tuhan. Paham? Karena yang kau sembah manusia. Itu juga kan buah pikiranmu tanpa agadasa. Tidak itu fakta. Makanya saya tanya. Ayatnya mana? Sehingga kau mengatakan kami menyembah manusia. Kalau saya punya ayat, punya banyak ayat menunjukkan bahwa yang kami sembah, Yesus itu adalah Tuhan. Baik dari perkataannya, perkataan malaikat. Perkataan para murid. Bagaimana? Yesus itu burung pipit atau manusia? Firman yang menjadi manusia. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Segala sesuatu. Berasal dari sperma masuk ke dalam manusia. hantu yang ada di atas muka bumi ini bernama manusia. Itu semuanya adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kau belajar dulu. Matthew 4, nomor 4. Manusia tidak hidup dari roti saja. Dengar, 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 dengar. Tujukan dulu ayatnya bahwa Yesus keluar dari mulutnya Tuhan melalui firman. Coba tunjukkan dari mulutnya, coba. Bahwa Yesus itu adalah perkataan firman yang menjadi manusia. Coba. Jadi bedakan firman perkataan. Yohana 1, nomor 1, Yohana 1, nomor 14. Ya, jangan langsung gas. Oke, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu menjadi manusia. Bukan Allah berfirman menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Berbedakan ala berfirman menjadi manusia. Dan bedakan juga firman menjadi manusia. Jadi firman itu. Firman itu apa? Firman itu apa? Firman itu. Kekuatan. Kecerdasan. Kecerdasan. Sekala sesuatu yang dikendaki oleh Allah. Kemudian ngajak. Apa yang diinginkannya jadi. Itulah firman. Firmanlah yang menjadi keseluruhan sesuatu yang dikendaki oleh Allah. Itulah firman. Pintar sekali. Berbeda dengan kalian, Bang. Kalian itu kalau dikatakan firman, berarti perkataan. Kami enggak seperti itu. Perkataan menurut kamu apa? Enggak terbatas pada perkataan. Apa? Apalagi kalau selain perkataan firman itu, apalagi? Ya firman itu salah satu pribadi daripada Allah. Dimana dalilnya? Kalau anda membaca, membaca Injil, maka anda bisa menyimpulkan. Enggak pernah saya baca Injil. Injil sudah enggak ada yang saya baca Bible. Jangan ku ngadi ambil Al-Quran. Bible. Bilang aja Bible. Enggak usah malu-malu kau pakai identitas agama-mu yang dari Barat itu. Bible. Sekarang kita kembali kepada tema. Jangan ngambang. Jangan ngambang. Jangan ngambang. Kamu enggak boleh menolak ketika kami mengatakan Injil. Karena Yesus mengatakan, beritakanlah Injil. Jadi memberitakan Injil. Enggak ada Injil disebut Yesus disitu. Jangan kau jadi penggolong. Jangan kau jadi penipu. Yesus enggak pernah menyebut kata Injil. Sekarang begini. Udah enggak. Udah usah. Kalau kamu itu cerewet salah-salah mending kamu turun. Kalau kamu itu cerewetnya cerewet salah-salah mending kamu turun. Oke. Ini peringatan buat kamu. Saya sedang ingin memanusiakan binatang. Oke ngerti kau. Kalau kamu tetap mau jadi binatang, binatang aja terus. Kalau kamu mau jadi binatang, binatang aja terus. Kau gereja sana. Jangan mau naik ke sini. Ya iyalah. Kamu kan domba. Ngaku domba kan kau. Betul? Ya. Kamu kan mulutmu kan kayak binatang dari tadi membinatangnya orang. Lah. Yang ngaku domba di sini siapa rupanya? Malah lebih hebat binatang pula daripada kau. Kau lebih rendah malah dari itu. Karena binatang enggak diberi angkal. Tapi mereka sesuai standar mereka hidup. Kamu dikasih akal. Kamu dikasih akal. Tapi kamu lebih rendah dari binatang. Itulah kamu. Oke. Kalau kamu bilang. Kalau kamu bilang kami itu lebih rendah dari binatang. Dikasih akal. Itu fakta. Prestasimu apa rupanya di Indonesia maupun di dunia ini. Sehingga kau mengatakan orang binatang. Coba. Prestasi agama saya memerdekankan negara ini. Alhamdulillah. Dan mengusir Kristen. Nah itulah satu. Itu dulu. Jadi jangan merendahkan orang kawan. Jangan saya tidak sedang merendahkan kamu. Jangan saya tidak sedang merendahkan kamu. Aku tanya semamu dulu. Domba itu cica atau manusia? Hewan atau manusia? Kalau domba? Tetapi itu kan makna kiasan. Saya juga mengatakan itu. Kami binatang. Saya juga mengatakan itu hiasan. Itu juga hiasan. Itu juga hiasan. Faktanya kau bicara. Berarti kau manusia. Berarti itu cuman hiasan. Sakit hati rupanya kau dibilang kayak gitu. Makanya jangan kau jadi Kristen. Simple kan? Anda tadi mengatakan saya. Kamu lebih rendah dari binatang. Sudah selesai. Kamu apa? Dan kau lebih rendah lagi dari apa yang kau maksud. Lebih rendah lagi. Mana dalilnya di kitabmu? Mana dalilnya di kitabmu? Dalilnya mana di kitab saya? Sehingga kau mengatakan lebih rendah dari binatang. Yesus menyebut kalian itu keturunan ular beloda. Bahkan Yesus menyebut kalian itu serigala. Guk-guk. Baca-baca dulu. Baca dulu. Ayat tersebut. Kepada siapa? Terutuju. Kepada siapa? Saya baca. Diam. 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 Kalau kau cirewet salah-salah kau turun. Dengarkan. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Ya. Dengarkan. Kau jemput cirewet salah-salah. Awas. Kusuruh harus kasih turun. Kau turun berarti. Kalau kau masih mau belajar. Kalau kau masih mau belajar. Berarti kau mampu kalau kasih turun. Kalau kamu masih mau belajar. kau duduk yang tenang oke kau duduk yang tenang ayo sudah kau turun kalau kau cuma mau ribut dengan saya kau turun sederhana kan aku enggak mau ribut aku enggak ribut enggak mau ribut itu aja kalau cuman kayaknya udah kau diam berarti kau diam-diam oke ya udah Yesus berpesan kepada muridnya Bani Israel waspadalah kepada serigala yang buas yang datang kepadamu nyamar seperti domba pertanyaan saya kepadamu siapa di luar Yahudi yang dimaksud serigala oleh Yesus yang datang kepada murid-murid Yesus setelahnya orang-orang Roma atau orang Indonesia kau jawab sama saya silakan kamu yang asli kamu sendiri kamu yang mengutip ayah kok kamu malah kamu yang menerjemah kamu sendiri yang kan kamu minta data mana datanya kalau Kristen itu binatang itu kutunjukkan semamu tadi barusan kamu yang ambil ayat kamu yang menafsirkan itu sudah anda minta data mana disitu disebutkan Kristen itu binatang itu tadi waspadalah kepada serigala yang buas yang datang menyamar seperti domba itu delilnya tuh pertanyaan saya kalau anda mengelah itu bukan katolik bukan Roma tolong tunjukkan kepada saya nubuatan Yesus tentang serigala yang datang kepada murid Yesus itu siapa jawab kamu sembarang menafsirkan saja dia sudah kau tunjukkan siapa yang menggenapi nubuatan tersebut ketika Yesus berkata kepada Bani Israel muridnya waspadalah kepada serigala yang datang kepada dunia munyamar seperti domba itu siapa yang menggenapi ya kamu jawab sendiri sesuai dengan takdirannya saya sudah menjawabnya itu adalah orang Roma pendiri agama katolik hahaha kamu menolaknya silakan kalau kamu menolaknya kasih kandidat siapa kamu siapa siapa yang datang kepada murid Yesus aku ngaku domba ha siapa yang datang kepada orang dunia ini bukan Bani Israel bawa-bawa kitabnya orang Israel siapa siapa yang melatak ke bumi ini bukan pengikut para nabi Yahudi bawa-bawa perjanjian lama siapa kamu sisi kamu saja menafsirkan itu sekarang kalau itu salah ini maksudnya itu orang-orang yang sama seperti kamu sama orang-orang yang seperti kamu kamu belajar benar kamu belajar alkitab kamu belajar inci kalau anda merasa itu salah yang benar itu yang mana silakan saya kasih waktu saya salah yang benar yang mana silakan ya yang benar itu orang-orang yang belajar alkitab seolah-olah dia paham alkitab ya dong seolah-olah dia adalah bagian dari domba itu orang-orang yang seolah-olah dia mengerti tentang pengajaran Yesus nanti di ujung pengajarannya dia akan membelokkan jadi itu termasuklah kamu orangnya yang dituju itu seperti itu tengoklah gak nyambung Yesus bicara dengan siapa saat itu Yesus bicara dengan siapa pada saat itu kepada kepada siapapun dia bicara pada saat itu dan itu berlaku makanya saya katakan kamu itu manusia palsu sampai dengan sekarang ada orang itu katakan kamu itu manusia palsu lebih bagus saya berdialog sama kucing daripada samamu karena kau itu manusia palsu tak beropak Yesus nyata-nyata bicara sama muridnya angkatan yang bersama dengannya murid-murid aslinya sesaman dengannya kau bilang lagi kemana-mana kamu menyesatkan itu itu enggak ditujukan kepada muridnya itu kan ditujukan kan kepada para-para penyesat orang-orang munafik murid sama seperti kamu di zaman modern yaitu kamu Astagfirullahaladzim ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah tengoklah teman-teman muslim ini anda mau masuk ke agama yang kayak gini si cupu-cupu tak berotak ini kayak gitu bibelnya sendiri coba dipelintir demi nafsu sahwat kebodohan tengoklah Yesus bicara Yesus berbicara kepada muridnya dibilangnya Yesus bicara kepada orang yang melintir matius 24 itu untuk Yesus bicara dengan siapa rupanya itu kan kepada orang banyak yang menolak termasuk orang farisi maupun juga eh apa orang Indonesia jangan kamu katakan kepada rusak otak kau rusak memang rusak otak kau itu rusak memang otakmu rusak otakmu itu matius 7 itu tidak berbicara mengenai orang di luar Yahudi cupu itu berbicara tentang Yesus dengan murid-muridnya Bani Israel tak ada berbicara dengan orang Roma tak ada berbicara dengan orang farisi tak ada Yesus dengan murid-muridnya sedang belajar mereka lagi proses belajar coba anda baca nomor terakhir dari matius 7 itu nomor 28 dan setelah Yesus mengakhiri perakataan itu tajuklah orang banyak itu dengan pengajarannya orang banyak itu siapa orang banyak yang dimaksud disini siapa orang-orang yang mendengar siapa disitu yang mendengar siapa kamu termasuk kamu termasuk kamu juga apa sih maksud pertanyaanmu eh besi-besi pertanyaan makanya kubilang kau itu manusia palsu ada otakmu tapi kau tak pakai mau pula-pula on di situ pun dengar tiga dibilang kayak gitu menghujat kau kau ngatain orang binatang orang hujan tengoklah andai saja otakmu itu dikeluarkan disimpan di monyet monyet lebih paham daripada kau ngerti kau kau menguasai diskusi kau enggak mau ngasih orang waktu berbicara saya kasih kau kesempatan nomor tersebihan kamu keluarkan pembicaraan pasti keluar dari konteks Bible itu sendiri karena cop di dalam kitabmu diceritakan dan setelah Yesus mengakhiri perkataan itu tajuklah karena orang banyak itu mendengarkan pengajarannya orang banyak itu siapa apakah apa jawabmu itu sudah jelas ya judulnya itu saja judulnya yang diberikan oleh lembaga kita kelima itu apa judul Doti dendam ilmu hitam itu itu kan tentang pengajaran sesat sudah jelas saya tidak sedang bahas judul-judulan yang saya tanya Yesus berkata kepada siapa ketika Yesus berpesan dengan nasihat membuat waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba tetap sungguhnya mereka adalah serigala yang buas Yesus berbicara kepada Bani Israel muridnya angkatannya yang datang setelahnya itu siapa agamanya apa kamu mau balik kamu itu memang betul-betul penyesat kamu sudah jelas kata pertama itu adalah waspadalah jadi jangan kamu mencocok-cocokkan jangan mencocok-cocokkan setelah perkataannya itu di Yesus ini sedang berbicara dengan siapa muridnya kan betul Hai sekarang saya bertanya sama kamu eh berkata cerewet salah kamu kamu cerewet salah dibilangi kau itu seperti ayam kau mau marah padahal itu adalah terapi sepakai waras kau bilang saya memujat kau bilang saya merendahkan dirimu padahal kamu sendiri yang merendahkan dirimu anak TK aja paham ini anak TK yang masih bisa diselamatkan ini sadar kalau Yesus sedang berbicara dengan muridnya Bani Israel sekarang disaksikan banyak orang ribuan orang ku tanya lagi semamu Yesus ini sedang berbicara dengan Bani Israel betul atau salah ya benar-benar setelah itu yang datang kepada Bani Israel yang bukan Bani Israel ngaku ngaku pengikut Yesus itu Katolik salah atau betul Hai apa kaitannya dengan nasihatnya terlalu kaitanmu cedat yang datang kepada murid-murid Yesus yang datang kepada murid-murid Yesus ngaku-ngaku utusan Yesus ngaku-ngaku Rasul Yesus itu orang Roma atau bukan Hai kamu bisa kasih waktu enggak sama saya dua menit saja akan mulai akan kasih saya kasih-saya kasih kita dengarkan ya teman-teman sendiri dengarkan-dengarkan dengarkan pertanyaan saya di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 28 disitu sangat jelas dikatakan Yesus sedang berinteraksi proses belajar mengajar dengan murid-muridnya Bani Israel orang-orang bersunan tidak makan babi penganut kitab tanak jelas itu Yesus berpesan waspadalah kepada serigala yang datang nyamar domba Oke itu perkataan Yesusnya pertanyaan saya kemudian kepada anda Yesus mengingatkan ini kepada muridnya siapa yang dimaksud oleh Yesus yang datang kepada muridnya mengaku sebagai utusan Yesus tetapi dia adalah orang Roma jawab oke saya jawab sekarang kenapa kamu membawa membawa-bawa orang Roma karena di dalam Natsini tidak ada Yesus menyinggung terkait dengan bangsa yang dimaksudkannya itu terhadap Nabi-Nabi palsu ini tidak ada kan kenapa kamu membawa orang-orang Roma itu kamu mencocok-cocokkan saja kamu menggiring kamu menggiring opini supaya orang berpikir bahwa orang-orang Roma yang dimaksud ini jadi kamu sangat penyesat itu jelas disitu judulnya hal pengajaran yang sesat waspadalah terhadap Nabi-Nabi yang palsu kemudian dia ke-16 itu kan kata kuncinya dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka tahu artinya buahnya kalau orang yang berkata baik orang yang berkata benar pasti buahnya juga baik sama seperti kamu kalau kamu berasa lendari yang baik dari tadi saya ya itu artinya dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka artinya buah yang baik bibit yang baik pasti buahnya juga akan baik pohon yang dimaksud di sini pohon yang dimaksud di sini orang Roma orang Indonesia ada tulisan kata orang Roma disitu tidak ada kamu jangan mencocok-cocokkanlah yang datang kepada murid Yesus siapa yang datang kepada murid Yesus siapa orang mana Bagaimana sih maksudmu mulai-mulai pura-pura bingung kan aku mulai pura-pura bingung itulah aku bilang samamu bong binatang masih layak kemudian mendapat pengajaran daripada ente yang manusia palsu ini ente itu manusia palsu casingnya aja manusia Oh gagah bawa buku memang berat-berat punya tas pakai sepatu ya kita hanya tentang Bible ditanya tentang Bible langsung error kamu menambah nambahkan kamu memang suka kalau diskusi itu menambah-menambahkan dimana disitu ada ditulis orang Roma tidak ada sementara yang datang kepada murid Yesus orang apa kenapa kamu mencocok-cocokkan ke situ tidak nyambung itu karena Yesus mengatakan akan datang serigala ngaku domba artinya non-yahudi ngaku Yahudi yang disebut domba itu Bani Israel di luar Bani Israel itu gogok atau serigala yang datang kepada murid Yesus angkatan Yesus itu orang mana orang Bugis orang Jawa Bermakasar atau orang Roma kamu kamu jangan menyesati seperti itu tidak ada tidak ada disini tertulis bangsa mana yang dimaksud itu dan bahan setelah perkataan Yesus kalau dikatakan kalau dikatakan nabi-nabi palsu berarti akan ada setelah Yesus nabi yang akan datang yang akan menggenapi daripada perkataan Yesus ini dari buahnya kamu lihat ini nabi palsu ini nabi palsu datang ke siapa datang ke siapa ya yang pasti ke seluruh dunia dia akan datang eh tengoklah kan inilah kubilang kau itu manusia palsu oh kamu nggak berfungsi ini Yesus setelah Yesus setelah Yesus setelah Yesus setelah Yesus setelah Yesus dengar nabi mana yang ada di dunia yang datang mengaku nabi coba yaitulah dia maksud nabi palsu itu nanti 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 jangan dulu ke situ jangan dulu ke situ ini dulu saya ulang dulu saya ulang dulu saya ulang dulu saya ulang saya ulang ya supaya kamu itu bisa dimanusiakan dengarkan saya Yesus pada saat di dalam Matius 7 itu sedang berbicara dengan bangsa mana aku tanya dulu kau dia dia memberikan nasihat bahwa berbicara kepada bangsa mana ya kepada orang-orang Yahudi kepada orang Yahudi ingat ya teman-teman dari mulutnya sendiri mengaku kepada orang-orang Yahudi data ini mengatakan nabi nabuh palsu yang datang kepadamu artinya datang kepada orang-orang Yahudi pertanyaan saya siapa yang datang kepada orang-orang orang Yahudi mengaku sebagai Rasulnya Yesus jawab terus Anda mau mengatakan bahwa itu para-para muridnya saya ulang pertanyaan coba ya kan kita mau memanusiakan dia tapi tetap aja mau menjadi lalat aku tanya semamu Yesus mengatakan waspadalah kepada nabi nabi palsu yang datang kepadamu mu ini adalah angkatan pertama orang Yahudi pertanyaan saya yang datang kepada murid Yesus yang adalah kebangsaan Roma itu siapa kisah para rasul dua-dua kamu baca pendiri agamamu itu adalah berkebangsaan Roma dan lahir kamu sebagai orang Roma mau sampai disini juga aku ajarkan ke akar-akarnya Hah kamu jangan kamu jangan mencocok-cocokan seperti itu bagaimana mungkin oke oke saya keliru itu kepada nabi palsu bagaimana mungkin dia menganggungkan Yesus itu tidak mungkin oke 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 baik 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 saya keliru sekarang tolong ajarin saya siapa orang yang datang kepada murid-murid Yesus yang adalah kelahiran Roma bukan murid Yesus tapi ngaku sebagai murid Yesus atau utusan Yesus itu siapa bukan Paulus bukan Paulus lalu siapa di ayat mana di ayat mana di ayat mana Yesus pada mengatakan orang Roma coba tidak ada kan ditulis kenapa tidak ada oke tidak ada oke tidak ada lalu yang dimaksud serigala ini siapa Hai latar kamu kan sudah membaca tadi penutupnya di ayat 29 sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka ini dia akan menunjukkan kepada orang ahli-ahli Taurat orang mempunyukkan orang parisi kan itu yang dianggap sebagai nabi-ahli saya ulang pertanyaan saya ulang pertanyaannya yang dimaksud dengan dengan serigala ini siapa Hai yang nabi-nabi palsu tersebut Iya siapa nabi palsu itu bukan Paulus Oke yang datang kepada murid Yesus menganiaya murid Yesus mensalimi mensal sama menjerahkan murid Yesus itu siapa bukan Paulus lalu siapa Ayo kamu sudah menjawab sendiri ya ahli-ahli Taurat kan orang parisi kan kalau kita baca di Alkitab harus masuk nggak golongan ahli Taurat mereka mereka saya ulang saya ulang Paulus masuk nggak oke sekarang sekarang sudah pertanyaannya Paulus masuk nggak ahli Taurat masuk masuk nggak di orang orang parisi masuk tapi bukan dia kan dia bukan dia lalu siapa karena dia melakukan penyesahan kan dia ada nggak menyiksa belum sempat dia menyiksa para murid dia sudah bertemu dia sudah bertemu dengan Yesus dan matanya buka kemudian dia dipulihkan oleh anaknya jadi nggak bisa kamu mengarah nggak boleh kamu nggak boleh kamu mengambil sepenggak-sepenggak yang cocah bukan Paulus Oke 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 bukan itu Oke itu sudah jelas disampaikan ayat terakhir Oke seperti aliali Taurat mereka jadi orangnya ke-orang ya oke teman-teman bukan Paulus ya aku bacakan kali ini oke 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 kubacakan kali ya kisah para pewarta 8 nomor 3 tetapi tentunya Saulus berusaha membinasakan Juman itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar rumah dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara-penjara Galatia 1 nomor 13 sebab kamu telah mendengarkan tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinasakannya 1 Korintus 15 nomor 9 karena aku tantanya Paulus adalah yang paling hina dari semua rasul bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku aku telah menganiaya jemaat Tuhan ini bukan Paulus tapi tantenya saya mau tanya siapa nama tantenya Paulus yang dimaksud kita di surat tadi ya kan tadi anda sudah baca berusaha kan katanya ayah itu tantenya Paulus saya tanya tantenya Paulus yang menganiaya murid Yesus itu namanya siapa kan Anda sendiri sudah memaca bahwa dia itu bukan Paulus dia berusaha tapi belum terjadi karena dia langsung bertemu dengan Yesus berarti Yesus bohong Paulus Saulus Saulus mengapa kau menganiaya aku berarti itu suara-suara pembohong ya karena dia akan berupaya mengejar aku tapi Oh jadi kalau berusaha mengejar-mengejar itu ada kayaknya bahwa dia sudah berhasil untuk membunuh mereka belum a tidak ada ayahnya karena belum berhasil dia sudah bertemu dengan dia satu dengarkan-dengarkan teman-teman pasang kuping bebek kayaknya memang orang ini layak disebut sebagai makhluk yang palsu konsep palsu Galatia satu nomor 13 sebab kamu telah mendengarkan tentang hidupku hidupku di sini dalam kurung tantenya Paulus dahulu dalam agama Yahudi tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinakannya membinasakannya berusaha itu masih upaya yang dilakukan tetapi belum berhasil dan pada akhirnya dia berkata batas aku menganiaya jemaat ini apa maksudnya nih ini apa maksudnya nih ya kenapa kamu tinggalkan kata yang berikutnya itu kan masih dalam upaya kan ada penjelasan kelima berikutnya aku menganiaya dia masih berusaha dan berusaha dia masih berusaha belum terjadi belum menganiaya belum belum berupa masih dia masih berusaha menganiaya di bawah itu dia menganiaya tanpa batas aku menganiaya ini belum menganiaya belum siapa murid Yesus yang sudah dianiaya oleh Rasulullah ini lah teman-teman mohon maaf ya mohon maaf teman-teman Kristen kenapa saya keras kepada orang-orang cupu yang kayak begini nih ini manusia palsu nih Kristen Kristen awam yang masih bisa diselamatkan dengarkan tengoklah ini ini manusia palsu manusia palsu nih ini manusia palsu yang di dalam kitab suciku disebut orang-orang kafir Galatia 1 13 sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan dibilangnya dia belum menganiaya katanya padahal tanpa batas Halo selamat siang kalau tanpa batas itu kalau tinggal mati aja nya belum sabar-sabar Mbak Maria jadi jelas bahwasanya Yesus berpesan kepada murid-murid yang asli akan muncul kemudian pembinasa keji tanda-tandanya kemudian datang kepada murid Yesus mengaku domba oke boleh izin saya menanggapi bang ya boleh saya menanggapi kasih dua menit ya silahkan anda menipu silahkan oke ya jadi bang memahami Nats al-kitab itu nggak bisa bang hanya fokus pada satu perikop saja nanti ada kitab yang lain itu menjelaskan terkait dengan Nabi-Nabi Nabi palsu saya baca ya di 2 Petrus 2 ayat 1 dan seterusnya saya bacain ya judulnya Nabi-Nabi dan guru-guru yang palsu di sini dijelaskan siapa yang dimaksud Nabi-Nabi dan guru-guru palsu itu saya baca sebagaimana Nabi-Nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah demikian pula diantara kamu akan ada guru-guru palsu ini yang dimaksud Yesus itu ya mereka akan memasukkan dengar tentang pengajaran yang sesat ini mereka akan memasukkan pengajaran yang sesat yang membinasakan bahkan mereka akan menyangka penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasan atas diri mereka banyak orang akan mengikuti cara hidup ini ya ciri-ciri Nabi palsu ini ayat yang kedua ya banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu dan karena mereka jalan kebenaran akan di hujat itu sudah jelas ciri-ciri Nabi palsu baca di 2 Petrus 2 ayat 1-2 mereka akan memberikan dirinya kepada hawa nafsu sedikit-sedikit mau kawin sedikit-sedikit mau mau kawin seperti itulah yang maksudnya ciri-ciri daripada Nabi palsu dan ini saya bukan mau apa ya yang kristendok berkata-kata opini bukan ini kristendang sedikit kawin sedikit kawin nikah nggak nggak pernah taunya cuman kawin ayam jadi nabi-nabi palsu yang dimaksud Yesus itu dijelaskan di 2 Petrus banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka dikuasai hawa nafsu jadi Nabi palsu itu ataupun para penyesat Alkitab menjelaskan dalam 2 Petrus dia akan memberikan dirinya pada hawa nafsunya dan mengikuti cara-cara hidup mereka itu jawabannya setuai Alkitab itu bukan cuman seks hawa nafsu itu semua binatang dimakan yang diharamkan dimakan semua semua minuman yang diharamkan dimakan itu hawa nafsu jadi jangan kau jangan kau jangan kau menghayal karena hanya agama Kristen yang tidak ada pola rukun nikah dalam agamanya yang mereka tahu hanya kawin 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 kau suka aku kau bilang apa tetapi saya menjawabnya sesuai Alkitab terkait dengan sakin nafsunya yang palsu tadi nabi-nabi palsu nya kau batangan dengan batanganmu itu kekasih-kekasih berat itu di agamamu sekarang kalau kau berbicara mengenai 2 Petrus sebagaimana nabi-nabi palsu demikian juga diantara kamu kamu disitu siapa jawab demikian juga diantara kamu kamu disitu siapa jawab malu kau kan demikian juga diantara kamu diantara murid Yesus akan muncul nabi-nabi palsu malu kau kan sekarang coba kau lihat dalam satu Yohannes dalam kitab kau itu satu Yohannes 2 nomor 18 diam 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 gantian 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 kau diam daripada saya turunkan kau untuk bagus saya mau memanusiakan kau daripada kau jadi binatang terus satu Yohannes 2 18 19 kau dengar baik-baik anak-anakku ya Paman waktu ini adalah waktu yang terakhir ah masa meskan 2000 tahun belum kiamat juga hari terakhir pemohong semangat ini dianggur 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 kau mau dimanusiakan kau enggak mau kau jadi binatang terus diam-diam diam-diam anakku ya Paman waktu ini ini adalah waktu yang terakhir ah masa bohong aja lu seperti yang telah kamu dengar seorang anti Kristus akan datang sekarang telah bangkit banyak anti Kristus itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir memang mereka berasal diantara kita berasal dari antara kita kita itu siapa Hai ha 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 Nabi ya palsu anti Kristus itu berasal dari antara kita kita ini siapa weh ha 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 ngejah buat sekarang pertanyaannya kalau anda sudah mengakui bahwa Paulus adalah ahli Taurat orang Farisi yang diduatkan kemudian oleh Yesus pertanyaannya saya dengarkan baik-baik pertanyaan saya selain Paulus siapa lagi yang pernah mengaku sebagai oknum yang bertemu dengan Yesus dan sampai kepada murid Yesus dan menganiaya murid Yesus silakan ini enggak jahat sekali mau fitnamu Bang gimana ada penjelasan dimana ada penjelasan terkait dengan rakyat yang menambah yang mana yang saya tambah kan tidak ada tidak ada penjelasan bahwa orang yang menjadi nabi-nabi palsu itu adalah orang-orang yang pernah apa tadi kalimat terakhirmu tadi kamu sudah mengakui ketika Yesus mengatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu berarti nabi itu datang kepada murid Yesus inilah aku bilang kamu itu manusia palsu kamu tidak berangkal soalnya susah memang padahal saya mau memanusiakan kamu setelah kamu sudah enam puluh tahun menjadi hewan ini saya mau memanusiakan ini saya mau memanusiakan kamu loh gimana sih kok jadi kau nipu dirimu sendiri upaya-upaya yang kau lakukan itu semakin membenarkan Alquran bahwa mereka itu lebih hina dari hewan-hewan tidak diberi akal wajar ini dia saya kasih akal kata Allah tapi mereka lebih rendah karena akalnya mereka matikan demi ego kepercayaan nenek moyang mereka anda sendiri yang mengatakan kepadamu mu disini siapa orang Yahudi nah yang datang kepada mereka murid Yesus itu yang menganiaya itu siapa rupanya kalau bukan Paulus tunjuk satu toko siapa yang pernah menganiaya murid Yesus selain Paulus tunjuk satu toko aku kasih ke waktu enam tahun silakan mulai dari sekarang yang lain diam waduh janda lagi nunggu nunggunya ada ya jadi tambah enam 19 tahun Bang ah parah jadi Abang jangan comot dari kitab ini comot dari kitab ini dicocok-cocokan kemudian arahnya ke Paulus padahal itu kan nggak nyambung yang perlu yang perlu sebenarnya kita cari tahu ketika Yesus mengatakan akan datang nabi-nabi palsu dan guru-guru yang palsu dan guru-guru palsu ini maka kita carilah kita cari referensi lain dari alkitab juga ciri-cirinya seperti apa makanya saya katakan kamu ada di dua petrus dua petrus itu apa dia akan di iya dia akan ya dikuasai hawa hawa nafsu ya berarti itu suka kawin cuman itu ya mengikuti segala apa ya berupaya untuk mengikuti keinginan-keinginan dunialah sekarang kalian itu mengikuti siapa sampai kalian itu makan babi ikut siapa ikut siapa ya ak salahnya dimana coba Abang menurut kamu mulai Hai salah kamu menyalahkan saya karena saya makan babi Oke bercerah warnafsu tuyul makan itu identik dengan nafsu Tidak bersunat itu nafsu tunggu kalau saya makan ayam baru itu namanya enggak mengikuti orang aku begitu dulu dengan kebodohanmu coba udah turunin turunin manusia cukup turunin kambing gampang ilmu kamu saya sudah bersama mau menjadikan kau jadi manusia tapi kamu ternyata lebih lebih suka jadi hewan udah selesai pasien selanjutnya capek saya bimbing kau capek kau bayar saya kagak kau adikku juga bukan keluarga juga tidak aku mau manusia kan malah kau kayak semakin menghewankan dirimu semakin saya mau memanusiakan semakin kau binatangkan dirimu ya sudah lah dari tamu lah itu kau enggak usah berterima kasih sama aku kau pulang aja ke rumahmu nangis sama umatmu maku kasih minum aku susu apa kemarin susu babi tak jelas Assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh umum di manusia kan enggak mau orang utama berkatu bayu ini pesan sama Kristen dulu yang naik ya yang semuanya saya hapus dulu ya Oh ini bayu-bayu ini mungkin pasien bukan ya Oh bukan bukan dia perawat dia sudah siapkan suntik mati beliau spesialis suntik mati kalau ada pasien akut yuk saya bawa ambulans sebelum disuntik kabur pula dia paham gimana enggak sempat lagi nyuntik udah pernah aku suntik dia itu pakai suntikan kerbau enggak mempan lagi astaghfirullahaladzim kenapa sih berbawa-bawa bumi hewan bentuk kolam istaghfirullahaladzim katanya aku suntik jarum suntiknya sebesar linggis enggak mempan tadi enggak astaghfirullahaladzim tadi di bila aku matan manusia jadi selam eh selamenya apa astaghfirullahaladzim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Matius 7 kan tertulis begini tertulis bagaimana di setuju waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu yang datang kepada murid-muridnya toh itu orang tolo tolo sekali tadi ya iya pasien selanjutnya ujung-ujungnya bengkok lagi udah makan dulu maka dengera suara makanmu yang agama Kristen yang mau diskusi silahkan naik yang Kristen yang Kristen yang Kristen itu mohon teman-teman jadi tadi yang teman-temannya saya tolak semua itu Islam ya yang Kristen dulu naik ya Kristen please tolong teman-teman kita lagi diskusi lagi berjalan diskusi jadi tolong teman-teman yang dibawa tolong saudara siman kami jangan dulu minta naik ya tolong tolong banget tolong jadi biarkan yang Kristen kadang-kadang mereka ini udah kita ngomong minta naik juga minta naik juga memang gak ada astaghfirullahaladzim saking cintanya sama gurunda oh bunda iya nanti ini kan lagi terjadi diskusi nantilah karena ini memang ada pun ini ini sih coba kita cari nih firdaus asada pokoknya yang namanya sasada nah ini berdaus warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh agama Islam ya bang alhamdulillah Islam benar aduh bang mohon maaf dibawa dulu deh tolong please tolong tolong please tolong please lagi perjalanan diskusi loh kalian maklum apa sih tolong please tolong 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 yang Kristen dulu ya tolong semangat nama di situ yang minta naik joventus kah tadi firdaus namanya kirain firdaus asada kirain Kristen atau Islam assalamualaikum katanya josepus ya kan coba ini ya tau nama-nama Islam kayaknya nih terus coba ini oke ya gak mau Kristen ya nah itu bang cuma lagi makan dia jadi gak bisa tenaga dalam deh kan makan dia pake ini oke restroom selamat soyang agama apa rostrum naik-naik di miyut bang bang udah minta ngapain minta naik di bawah aja lah itu Kristen itu otten itu otten iya naik-naik miyut gak diskusi tadi malam sabar balik kampung bunda itu yang semalam kenapa kenapa dia semalam contohi lah contohi lah aku yang mengakui semua kebeberukan yang ada di dalam bibel oh iya yang tadi malam ya bang ya Kristen yang jujur yang jujur ini tentang lay eh tadi malam kalian gak liat ya seru banget tuh tadi malam itu ini bang sidik kayaknya dia merindukanmu lagi rapat kita di zoom oh tadi malam di tempat sini ya bun eh rasmi ah sama rasmi nih dia gak dia keangan kali sama mu bang bang sidik kau hadapin dulu dia bang bunta bunta kau du du Terima kasih.